Jadi, apa namanya, menjadi kebingungan bagi teman-teman para murtadis sendiri yang baru kita baptis karena si Pak Deki menjelaskan trinitasnya dengan cara triteis lalu Muriwali menjelaskan trinitasnya dengan logika either or, jadilah Sabilian Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saya berharap gambar dan suara saya oke Tidak ada masalah, karena kadang-kadang saya lupa untuk menghidupkan mic-nya saat live Jadi, kalau tidak ada masalah, kita akan mulai membahas tentang dialog antara Dr. Mangapul Sagala Salah seorang leading theologian, evangelical theologian di Indonesia dengan Paul Jang, termasuk juga saya lihat ada cukup banyak orang yang join di sana Saya lihat Pak Pendeta Istrasuru juga sempat join ke sana Saya tadi tidak sempat join karena saya mengajar mulai jam 8 tadi sampai dengan hampir jam 10 Eksposisi Wahyu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 untuk para members dari Virbum Viritatis Kemudian saya ada acara keluarga Jadi, saya tidak sempat untuk join dengan diskusi tersebut live bersama dengan mereka Hanya saja saya sempat monitor 20-30 menit awal dari percakapan tersebut Dan itu satu sisi yang sangat panjang, lebih dari 4 jam Jadi, saya kira tidak mungkin juga saya memberikan satu respons tinjauan atau review yang lengkap di dalam sisi ini Tapi, saya hanya ingin menggarisbawahi Salah satu strategi, salah satu taktik yang digunakan oleh Paul Jang Adalah dengan terus-menerus mengulangi asirsi Mengulangi fitnah yang sama terus-menerus Mengenai saya dan mengenai Pak Pendeta Muriwali Pak M.Y.M Saya ingat, fitnah Paul Jang Bahwa saya mengajarkan doktrin triteis Dan fitnah Paul Jang Bahwa Pendeta Muriwali mengajarkan sabelianisme Itu sudah terus-menerus dia kemukakan Terus-menerus dia kemukakan Padahal, kalau saudara perhatikan Saya bahkan sudah membuat sesi live khusus Untuk membantah klaim tersebut, fitnah itu Pendeta Muriwali juga sudah membuat sesi live Saya kira beberapa kali Untuk membantah klaim itu Tapi setiap kali Paul Jang Membawa mukanya ke hadapan kamera Terus-menerus mengulangi fitnah yang sama Nah itu yang saya sebut sebagai logika kriminal Nanti saya akan buktikan Sebentar lagi Tapi in case kalau Paul Jang belum menangkap juga Saya akan ulangi secara ringkas Argumen saya Yang dia salah pahami Atau dia sengaja salah pahami Dalam rangka mendiskreditkan pengajaran-pengajaran saya Terkait dengan doktrin tritunggal Termasuk juga mendiskreditkan Pengajaran Pendeta Muriwali Terkait dengan doktrin tritunggal Dia sengaja memberikan nama buruk Dia tahu bahwa triteisme adalah ajaran sesat Yang ditolak oleh semua orang Kristen Dia tahu bahwa sabelianisme adalah bidat Yang ditolak oleh semua orang Kristen Yang ortodoks, yang konservatif Maka dia memberi label itu kepada saya Memberi label sabelian kepada Pendeta Muriwali Supaya orang mendapatkan kesan yang salah Dan kesan yang buruk Dan tanpa lagi kalau orang tidak mau capek-capek Mengikuti detail dari pengajaran saya Maupun pengajaran Pendeta Muriwali Maka sekarang mereka sudah dapat label Dan label itu adalah sesuatu yang negatif Nah itu adalah taktik kriminal Memberi nama buruk kepada seseorang Kepada sesuatu Ketika Label itu adalah label yang tidak Merupakan representasi Dari posisi Atau pandangan dari pihak yang bersangkutan Nah Jadi in case kalau saudara bertanya-tanya Kenapa Paul Jang Memfitnah saya bahwa saya mengajarkan triteisme Itu sebenarnya dimulai dengan sisi live saya Bersama dengan Tanpa Ragi tahun lalu Tanpa Ragi waktu itu diserang Oleh banyak Chris Tuber yang Injili Karena memberi panggung kepada Joshua Tew Waktu itu membuat sisi live Bersama dengan Joshua Tew Nah saya tahu bahwa Tanpa Ragi Menurut Apa yang dia sampaikan beberapa kali Dia menganut doktrin tritunggal Hanya saja dia tidak tegas Menentukan posisinya Pada waktu itu Sehingga terkesan merangkul semua pihak Event pihak-pihak Yang mengajarkan ajaran sesat Seperti Joshua Tew Maka saya katakan kepada Tanpa Ragi Kasih saya kesempatan Untuk live di channelmu Dan memberikan presentasi Kuliah mengenai doktrin tritunggal Berdasarkan perjanjian lama Berdasarkan perjanjian baru Kemudian di dalam sesi tanya-jawab itu Dalam sesi itu yang lebih dari 2 jam Saya meletakkan dasar biblikal Dari perjanjian lama Dari perjanjian baru Mengenai doktrin tritunggal Lalu di dalam sesi tanya-jawab itu Saya mencoba untuk menjelaskan Ajaran tritunggal Dengan menggunakan analogi Untuk menekankan poin Bahwa nature yang sama Esensi yang sama Bisa dimiliki oleh pribadi-pribadi yang berbeda Itu poin saya Itulah sebabnya Saya menggunakan analogi saya manusia Tanpa Ragi Manusia Pendeta M.Y.M. Manusia Tiga pribadi yang berbeda Tapi punya esensi yang sama Tapi saya menegaskan Di dalam sesi live itu Bahwa analogi itu tidak sempurna Menjelaskan tentang doktrin tritunggal Karena meskipun Saya Pendeta Muriwali Dan Tanpa Ragi Memiliki esensi yang sama Tapi Dari perspektif kita sebagai manusia Esensi kita itu tidak Merupakan esensi yang 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 menyatu Yang tidak terpisahkan Melainkan kita terdiri atas Separate beings Dan itu Kalau saudara mau Memburu analogi itu Hingga ke detail-detailnya Saudara akan bisa menyimpulkan Bahwa itu triteisme Padahal bukan itu poinnya Itu analogi Saudara tidak bisa Menyerang ajaran seseorang Semata-mata Berdasarkan analogi Karena analoginya itu Bisa terbatas Bisa ada kelemahan Tapi tetap ajarannya benar Sebab analogi Itu tidak sama Dengan definisi Jadi kalau saudara Menyimpulkan ajaran saya Berdasarkan analogi Yang saya gunakan Itu saudara Mengacaukan antara Ilustrasi Analogi Dengan definisi Saya tidak sedang Membuat definisi Ketika bicara Tentang analogi itu Saya sedang menegaskan Aspek tertentu Dengan menggunakan Analogi itu Itu sebenarnya Di dalam sesi Klarifikasi saya Saya katakan begini Pada abad kedua Tertulianus Menggunakan analogi Matahari Sinar matahari Dan panas matahari Matahari Sinar matahari Panas matahari Untuk menggambarkan Tentang perbedaan pribadi Dari alat ritunggal Nah kalau saudara Mau memburu analogi Dari tertulianus Saudara akan berkesimpulan Bahwa tertulianus Mengajarkan Doktrin ketuhanan Yang impersonal Yang non-personal Karena matahari itu Bukan pribadi Matahari itu bukan pribadi Sinar matahari itu Bukan pribadi Panas matahari itu Bukan pribadi Doktrin tertunggal Bicara tentang Tiga pribadi Yang berbeda Tapi memiliki esensi Yang satu Setara Dan sama Itu dokter tertunggal Itu sebenarnya Saya katakan juga Di dalam sisi live itu Bahwa tidak ada analogi Yang benar-benar Sempurna Dan representatif Menggambarkan Segala sesuatu Mengenai Doktrin tertunggal Jadi menyerang Analogi Kemudian Menyamakannya Dengan ajaran Itu adalah sesuatu Yang stupid Untuk dilakukan Itu bahkan Saya sudah Jelaskan Beberapa kali Di dalam sisi live saya Tapi Paul Jang Adalah Paul Jang Bidat Adalah bidat Dan saudara Baru Saudara cek di Channel Pendeta Muriwali Saya setuju Dengan Pendeta Muriwali Bahwa Paul Jang Adalah alat setan Yang menyamar Sebagai pendeta Untuk menipu Orang-orang Kristen Yang lugu Dan yang tidak Mengenal baik Iman mereka Yang tidak Berakar Koko dan teguh Di dalam ajaran Yang sehat Mempengaruhi mereka Untuk mengikuti Pikirannya yang Bebas luar biasa Yang posmo Dan yang Merangkul Segala sesuatu Segala sesuatu Bagi Paul Jang Itu oke saja Nah Karena taktik Pengulangan Repetition Terus menerus Asersi Yang tidak Berkesudahan Meskipun sudah Dibanta Seperti itu Itulah yang Saya sebut Sebagai logika Kriminal Sebab ingat Saudara-saudara Di dalam logic Di dalam ilmu Argumentasi Atau di dalam Aturan-aturan Penalaran Ada Sebuah Logikal falasi Yang namanya Saudara sekarang Lihat di screen Argumentum Atnauseam Atau Proof By Assertion Nah apa itu Argumentum Atnauseam Argumentum Atnauseam Adalah sebuah Istilah Dari Bahasa Latin Yang Literalnya Berarti Orang berargumen Sampai Mual Mengemukakan Sebuah Argumen Berulang Kali Meskipun Sudah Dibanta Mengulanginya Lagi Mengulanginya Lagi Sampai Orang Mual Orang Mual Dengarnya Jadi Sudahlah Daripada Membantah Hal Yang sama Terus Tapi Diulang Lagi Jadi Orang Mual Untuk Menanggap Itu Nah Itu Bukan Merupakan Cara Yang Sehat Di dalam Berargumentasi Itu Adalah Sebuah Logikal Falasi Karena Sudara Tidak Membuktikan Sebuah Tesis Hanya Sekadar Dengan Mengulangi Itu Terus Menerus Jadi Strategi Berargumentasi Semacam Ini Kenapa Disebut Sebagai Sebuah Logikal Falasi Sebuah Sesat Pikir Kesalahan Di dalam Berargumentasi Karena Sudara Tidak Membuktikan Apa-apa Sudara Hanya Terus Menerus Mengulangi Sebuah Klaim Terus Mengulangi Itu Meskipun Sudah Dibantai Sudara Tidak Kasih Counter Argument Tapi Sudara Ulangi Lagi Klaim Dengan Harapan Dengan Asumsi Bahwa Semakin Sering Sudara Ulangi Semakin Orang Akan Menerima Itu Sebagai Kebenaran Nah Itu Adalah Logika Kriminal Yang Digunakan Oleh Nazi Untuk Mencuci Otak Orang Dengan Cara Mengulangi Kebohongan Yang Sama Terus Menerus Sebab Motonya Adalah Kebohongan Yang Sama Jika Diulangi Cukup Sering Maka Lama Kelamaan Akan Diterima Sebagai Kebenaran Itu Adalah Logika Kriminal Bahkan Logika Yang Berbahaya Sudara Tahu Cara Berpikir Semacam Ini Mengulang Ulang Sebuah Klaim Sampai Orang Bosan Sehingga Orang Tidak Menanggapi Lagi Itu Cara Yang Persis Sama Taktik Yang Persis Sama Digunakan Oleh Supir Taksi Yang Kurang Ajar Dara Dulu Pernah Dengar Banyak Kesaksian Ada Supir Taksi Yang Karena Tahu Bahwa Sudara Tidak Tau Tentang Jalan Jalan Tidak Tau Tentang Wilayah Itu Dia Bawa Sudara Muter Muter Ketempat Yang Sampai Berkali Kali Supaya Sudara Membayar Banyak Kepada Dia Itu Kriminal Nah Strategi Kriminal Yang Sama Sekarang Digunakan Oleh Paul Zamp Tidak Peduli Sudah Berapa Banyak Kali Dibanta Dia Akan Mengulangi Hal Yang Sama Terus Begitu Dia Muncul Dengan Muka Gobloknya Kehadapan Publik Dia Akan Kasih Tahu Orang Oh Pak Deki Mengajarkan Triteis Pendeta Muriwali Mengajarkan Sabelianisme What Itu Logika Kriminal Kamu Kriminal Atau Seorang Pendeta Menggunakan Taktik Kriminal Hanya Supaya Kamu Tetap Terlihat Oke Begitu Menciptakan Fitna Kemudian Mengulangi Terus Menerus Fitna Itu Berulang Kali Berulang Kali Dengan Harapan Bahwa Orang Yang Mendengarkan Itu Tidak Ngerti Dan Tidak Tahu Tentang Apa Yang Sedang Dibicarakan Kemudian Dia Akan Terima Itu Menta Menta Itu Adalah Logika Kriminal Yang Digunakan Oleh Para Supir Tidak Tahu Jalan Tidak Tahu Wilayah Bawa Mereka Mutar Mutar Ke Tempat Yang Sama Terus Supaya Argonya Itu Naik Itu Adalah Logika Kriminal Jadi Paul Zhang Sekarang Telah Beralih Profesi Dari Seorang Pendeta Menjadi Seorang Kriminal Menggunakan Taktik Kriminal Untuk Membela Kesalahannya Membela Ajarannya Yang Sesat Yang Menentang Kebenaran Dan Yang Merupakan Penipuan Dan Penghujatan Terhadap Ajaran Kitab Suci Memberi Nama Buruk Dan Mengklaim Itu Berulang Kali Mengenai Saya Dan Mengenai Pendeta Muriwali Itu Yang Dilakukan Oleh Paul Zhang Karena Dia Tahu Bahwa Pendeta Mengapul Segala Itu Baru Ada Di Youtube Beberapa Saat Terakhir Ini Dan Tidak Belum Cukup Mengikuti Isu Diskusi Ini Sampai Sejauh Mana Jadi Dengan Harapan Kalau Melakukan Strategi Adu Jangkrik Sekarang Dia Akan Mengadu Saya Dengan Pendeta Muriwali Dengan Pendeta Mangapul Kemudian Kelihatannya Kami Sendiri Yang Bertabrakan Satu Sama Lain Strategi Semacam Itu Tidak Akan Pernah Berhasil Kamu Tidak Akan Pernah Berhasil Melakukan Strategi Adu Jangkrik Dengan Logika Kriminal Yang Kamu Gunakan Untuk Terus Menerus Mengukakan Fitnah Yang Sama Dan Klaim Yang Sama Mengenai Saya Dan Pendeta Muriwali Kenapa Dulu Saya Tantang Kamu Kamu Tidak Berani Untuk Datang Berhadapan Dengan Saya Kemudian Kamu Pergi Mencomot Satu Analogi Yang Tidak Dimaksudkan Seperti Yang Kamu Simpulkan Kemudian Mengemukakan Itu Terus Menerus Terus Menerus Terus Menerus Menerus Dan By the way Saya Tidak Percaya Kamu Itu Seorang Trinitarian Tidak Ada Orang Trinitarian Dengan Model Seperti Kamu Yang Dengan Orang Sabelian Oke Dengan Aryan Oke Dengan Abidat Manapun Kamu Oke Dengan Alasan Supaya Lebih Mudah Menjelaskan Itu Kepada Para Murtadin Yang Kita Sudah Baptis Kalau Kamu Membaptis Para Murtadin Itu Untuk Sesuai Dengan Ajaran Yang Kamu Ajarkan Kamu Tidak Membuat Mereka Mendapatkan Benefit Apa-apa Karena Kamu Hanya Memindahkan Mereka Dari Mulut Buaya Kedalam Mulut Harimau Karena Ajaran Yang Kamu Ajarkan Ajaran Yang Kamu Anuk Adalah Ajaran Sesat Bidat Yang Tidak Menyelamatkan Dan Saya Tegaskan Orang Yang Reject Willfully Reject Secara Sukarela Dan Secara Sadar Menolak Dokterin Tritunggal Itu Merupakan Bukti Bahwa Orang Itu Tidak Pernah Diselamatkan Sebab Ingat Saya Katakan Kepada Sudara Sudara Harus Membedakan Antara Safisian Teologi Teologi Yang Cukup Untuk Diselamatkan Dengan Teologi Yang Komprehensif Yes Betul Orang Pertama Kali Diselamatkan Dia Tidak Harus Tahu Tentang Tritunggal Misalnya Seperti Penjahat Yang Digantung Disamping Yesus Di Atas Salib Itu Dia Mengaku Iman Kepada Yesus Tapi Kita Bisa Asumsikan Bahwa Dia Tidak Ngerti Tentang Tritunggal Dia Diselamatkan Yes Dia Diselamatkan Itu Yang Disebut Dengan Safisian Teologi Teologi Yang Cukup Untuk Orang Diselamatkan Tapi Bukti Bahwa Orang Itu Memiliki Safisian Teologi Teologi Yang Cukup Adalah Orang Itu Tidak Akan Menolak Realitas Allah Yang Diajarkan Di Dalam Alkitab Yaitu Allah Tritunggal Jadi Kalau Kamu Mengaku Yesus Itu Tuhan Tapi Kemudian Kamu Menolak Dokter Tritunggal Pengakuan Akan Ketuhanan Yesus Alah Pengakuan Yang Palsu Karena Apa Orang Gnostik Juga Percaya Yesus Tuhan Mormonisme Juga Percaya Yesus Tuhan Arianisme Juga Percaya Yesus Tuhan Meskipun Mereka Kasih Definisi Yang Berbeda Mengenai Tuhan Itu Apa Untuk Yesus Jadi Kalau Kamu Percaya Doketisme Juga Percaya Yesus Tuhan Tapi Menolak Kemanusiaan Yesus Jadi Kamu Percaya Yesus Tuhan Istilah Tuhan Disitu Tidak Mengatakan Apa Apa Kecuali Kamu Letakkan Itu Di Dalam Konteks Terang Tota Scriptura Keseluruhan Ajaran Alkitab Mengenai Siapa Itu Yesus Yesus Yang Kemudian Kamu Tolak Bapak Dan Tolak Ruh Kudus Sebagai Pribadi Yang Berbeda Dari Yesus Itu Bukanlah Yesus Yang Diajarkan Di Dalam Alkitab Dan Yesus Yang Tidak Diajarkan Di Dalam Alkitab Adalah Yesus Yang Lain Dan Yesus Yang Lain Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Bahwa Allah Telah Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati Maka Kamu Diselamatkan Kamu Perhatikan Baik-baik Konteks Karena Bahkan Di Dalam Konteks Itu Paulus Membedakan Antara Yesus Dan Bapak Bapak Yang Membangkitkan Yesus Dari Kematian Jadi Ketuhanan Yesus Harus Dimengerti Dalam Konteks Doktrin Tritunggal Ketuhanan Yesus Yang Tidak Trinitarian Adalah Ketuhanan Pengakuan Ketuhanan Yesus Yang Palsu Dan Itu Tidak Menyelamatkan Siapa Yang Mengatakan Kepada Kamu Bahwa Yang Penting Kamu Percaya Yesus Tuhan Tapi Sambil Menolak Doktrin Tunggal Maka Kamu Diselamatkan No Itu Ajaran Setan Dari Neraka Dan Ajaran Semacam Itu Tidak Menyelamatkan Tidak Menyelamatkan Dan Saya Mau Lihat Siapa Yang Mau Challenge Saya Untuk Tesis Itu Bedakan Dengan Orang Yang Ignoran Bedakan Orang Yang Ignoran Dengan Orang Yang Mengerti Tapi Menolak Doktrin Tertunggal Jadi Orang Yang Mengerti Tapi Menolak Doktrin Tertunggal Bahkan Mengajarkan Ajaran Yang Bertentangan Sambil Dia Mengaku Yesus Tuhan Maka Pengakuannya Bahwa Yesus Itu Tuhan Tuhan Tidak Menyelamatkan Tidak Menyelamatkan Sebab Ketuhanan Yesus Adalah Ketuhanan Yang Trinitarian Diluar Daripada Itu Adalah Pengakuan Yang Palsu Dan Pengakuan Yang Palsu Tidak Menyelamatkan Itu Harap Jelas Harap Jelas Sahab Sudara Perhatikan Di dalam Seluruh Tahap Pelayanan Yesus Seluruh Tahap Pelayanan Yesus Yesus Tidak Pernah Lalai Untuk Mengajarkan Mengenai Bapak Dan Mengenai Roh Kudus Yesus Tidak Pernah Lalai Untuk Mengajarkan Mengenai Bapak Dan Mengenai Roh Kudus Jadi Begitu Sudara Datang Dengan Seperti Orang-orang Sabelian Datang Dengan Mengatakan Oh kami Percaya Yesus Tuhan Oke Kami Percaya Yesus Tuhan Tapi Apa Hubungan Antara Yesus Dan Bapak Oh Yesus Dan Bapak Adalah Pribadi Yang Satu Dan Sama Yesus Adalah Bapak Bapak Adalah Roh Kudus Jadi Yesus Bapak Dan Roh Kudus Hanya Tiga Peran Tiga Mods Tiga Manifestasi Tiga Fungsi Yang Berbeda Dari Pribadi Yang Satu Dan Sama Nah Minta Maaf Kamu Percaya Yesus Yang Lain Dan Yesus Yang Lain Tidak Menyelamatkan Yesus Yang Lain Adalah Injil Yang Lain Dan Injil Yang Lain Dari Surga Sekalipun Anathema Terkutuk Ladiah Jadi Paul Jang Berhentilah Menjadi Belut Yang Licin Karena Itu Tidak Akan Berhasil Tidak Akan Berhasil Kamu Tidak Akan Berhasil Untuk Ada Di dalam Sebuah Sesi Live Bersama Dengan Dokter Mangapul Kemudian Mengemukakan Fitna Demi Fitna Mengenai Saya Dan Mengenai Pendeta Muriwali Sambil Kamu Berharap Bahwa Pendeta Mangapul Akan Setuju Dengan Kamu Itu Kamu Mimpi Di Siang Bolong Supaya Kamu Tau Dokter Mangapul Adalah Seorang Trinitarian Yang Sejati Beliau Adalah Seorang Leading Evangelical Theologian Di Indonesia Dan Kalau Kamu Berharap Mendapatkan Dukungan Dari Beliau Kamu Itu Mimpi Di Siang Bolong Mimpi Di Siang Bolong Kamu Tidak Akan Pernah Berhasil Mendapatkan Kamu Soker Dengan Mereka Yang Murtadin Murtadin Itulah Saya Katakan Kepada Kamu Kalau Kamu Mempengaruhi Para Murtadin Itu Untuk Ikut Ajaran Seperti Yang Kamu Ajarkan Maka Kalian Akan Sama Selaka Tetap Kalian Akan Masuk Meraka Kamu Hanya Memindahkan Mereka Dari Mulut Buaya Kedalam Mulut Harimau Sebab Yesus Yang Kamu Ajarkan Itu Bukan Yesus Yang Diajarkan Oleh Alkitab Allah Yang Kau Ajarkan Itu Adalah Berhala Bukan Allah Yang Diajarkan Di Dalam Alkitab Dan Berhala Tidak Menyelamatkan That's it Titik Oke Saudara-saudara Saya Akan Lihat Beberapa Pertanyaan Oke Saya Kira Tidak Ada Pertanyaan Saya Ragu Kalau Paul Zhang Itu Mengerti Dia Itu Trinitarian Atau Tidak Atau Jangan Jangan Dia Belum Memutuskan Dia Itu Apa Nah Dia Mengaku Dia Tadi Di Dalam Sisi Diskusinya Dengan Doktor Mangapul Dia Mengaku Dari Gereja Trinitarian Dan Ditabiskan Pendeta Oleh Gereja Yang Trinitarian Nah Kalau Kamu Ditabiskan Pendeta Oleh Gereja Yang Trinitarian Kemudian Kamu Mengajarkan Seperti Ajaran-ajaran Yang Kamu Ajarkan Sekarang Kamu Itu Bahkan Paul Zhang Ini Bahkan Bisa Disebut Panteis Dia Oke Dengan Wanes Dia Oke Dengan Sabelian Semua Dia Oke Jadi Saya Tidak Percaya Bahwa Dia Itu Menganut Dokter Terhitungkan Dia Hanya Menggunakan Semua Istilah-istilah Itu Sebagai Leap Service Dan By the way Sudara-sudara Ini yang saya Sudah beberapa kali Saya ingin kasih tau Sudara Tapi saya Lupa Untuk kasih tau Sudara Orang Orang-orang Wanes Juga Seringkali Menyebut Diri mereka Trinitarian Ya Menyebut Diri mereka Trinitarian Mereka Tidak Ada Masalah Dengan Istilah Itu Meskipun Beberapa Diantaranya Seperti Joshua Teo Itu Mengutuk Penggunaan Istilah Terhitungkan Tapi Sejumlah Penulis Dan Teolog Wanes Itu Tidak Ada Masalah Menggunakan Istilah Trinitarian Bagi Diri Mereka Karena Mereka Mengerti Istilah Itu Tidak Seperti Yang Sudara Mengerti Makanya Saya Selalu Katakan Kepada Sudara Jangan Tertipu Dengan Penggunaan Istilah Kalau Orang Mengaku Yesus Itu Tuhan Sudara Mesti Cek Baik-baik Apa Yang Dia Maksudkan Dengan Tuhan Disitu Karena Doketisme Juga Percaya Yesus Tuhan Gnostik Juga Percaya Yesus Tuhan Arianisme Juga Percaya Yesus Tuhan Mormonisme Juga Percaya Yesus Tuhan Jadi Tuhan Dalam Pengertian Apa Itu Yang Sudara Mesti Cek Jangan Tertipu Dengan Istilah Karena Istilah Yang Sama Itu Bisa Dikasih Makna Yang Sangat Variatif Dan Sangat Beragam Nah Mereka Tidak Ada Masalah Menggunakan Istilah Trinitarian Bagi Diri Mereka Sendiri Tapi Apa Yang Mereka Mengerti Tentang Tritunggal Yang Mereka Mengerti Tentang Tritunggal Ada Pribadi Yang Satu Dan Sama Memiliki Tiga Peran Atau Memanifestasikan Diri Dalam Tiga Peran Yang Berbeda Nah Tiga Peran Satu Pribadi Tritunggal Jadi Istilah Yang Sama Tapi Mereka Akan Kasih Isi Yang Sama Sekali Berbeda Jadi Kalau Rina Solihin Bilang Saya Tritunggal Saya Trinitarian Sudara Jangan Cepat Berbunga Kangkung Karena Itu Maksudnya Bukan Seperti Yang Sudara Mengerti Tentang Tritunggal Dia Gunakan Istilah Tritunggal Dalam Arti Satu Pribadi Tapi Tiga Manifestasi Tiga Peran Tiga Fungsi Yang Berbeda Satu Pribadi Menyatakan Diri Dalam Tiga Peran Bapak Anak Dan Roh Kudus Tritunggal Kan Nah Apakah Itu Sama Dengan Doktor Tritunggal Yang Sudara Mengerti Dan Sudara Percayai Dan Yang Diajarkan Di Dalam Alkitab No Jadi Jangan Tertipu Dengan Istilah Jangan Tertipu Dengan Label Karena Orang Bisa Mengatakan Apa Saja Menggunakan Istilah Apa Saja Tapi Dia Bisa Kasih Konten Kasih Substansi Kasih Isi Yang Sama Sekali Berbeda Jadi Kalau Mereka Menggunakan Istilah Tritunggal Bagi Diri Mereka Ada Masalah Tidak Tapi Begitu Sudara Minta Jelaskan Apa Yang Mereka Ngerti Tentang Tritunggal Baru Sudara Tahu Belangnya Ini Disini Mereka Tidak Percaya Tritunggal Seperti Yang Sudara Percaya Jadi Kalau Paul Jang Berasal Dari Gereja Trinitarian Tolong Jelaskan Bagi Saya Gereja Trinitarian Tritunggal Yang Bagaimana Karena Bahkan Orang Wanes Juga Menggunakan Istilah Tritunggal Bagi Diri Tapi Tritunggal Yang Mereka Mengerti Itu Tritunggal Nyawanes Satu Pribadi Dengan Tiga Peran Tiga Manifestasi Tiga Fungsi Yang Berbeda Untuk Pribadi Yang Satu Dan Sama Nah Itu Bukan Doktun Tritunggal Yang Diajarkan Di Dalam Alkitab Dan Yang Telah Diterima Sebagai Konsensus Doktrin Yang Am Di Dalam Kekristianan Sejak Masa Para Rasul Sampai Dengan Sekarang Istilah Yang Satu Dan Sama Istilah Yang Sama Itu Bisa Diberi Makna Dan Arti Dan Substansi Yang Sangat Variatif Dan Sangat Beragam Sudara Harus Cek Baik Baik Oke Saya Kira Tidak Ada Lagi Pak Mangapul Bilang Cukup Percaya Yesus Wanes Juga Bisa Saya Tidak Yakin Pak Mangapul Bilang Begitu Karena Saya Belum Tonton Begitu Jadi Saya Tidak Mau Menyimpulkan Itu Kecuali Kalau Saya Tonton Sendiri Saya Percaya Pak Mangapul Tidak Bermaksud Begitu Pak Mangapul Pasti Tidak Bermaksud Seperti Orang Wanes Berpikir Pak Mangapul Maksudkan Tidak Karena Saya Percaya Yang Pak Mangapul Maksudkan Adalah Seperti Yang Saya Jelaskan You Pertama Kali Begitu You Belajar Kitab Suci Keseluruhan Ajaran Kitab Suci You Semakin Melihat Realitas Ketuhanan Yang Kaya Yang Diajarkan Oleh Kitab Suci Bahwa Yesus Yang Diutus Menjadi Manusia Allah Yang Menjadi Manusia Itu Bukan One Man So Tapi Yesus Diutus Oleh Bapak Dan Disertai Oleh Roh Kudus Untuk Melaksanakan Misi Keselamatan Karya Keselamatan Dan Karena Itu Karya Keselamatan Adalah Karya Alat Tritunggal Jadi Bagaimana Ceritanya Orang Menolak Doktin Tritunggal Lalu Diselamatkan Bagaimana Ceritanya Oke Saya Kira Sampai Disini Tuhan Yesus Memberkati Saudara-saudara Sekalian Saya Sudah Sangat Lela Hari Ini Karena Banyak Yang Saya Urus Saya Mengajar Dan Lain Sebagainya Tapi Karena Ini Sesuatu Yang Sangat Penting Untuk Saya Kasih Respons Maka Saya Bikin Sesi Live Tengah Malam Pada Malam Hari Ini Saya Berharap Itu Memperlengkapi Sudara Dan Membekali Sudara Sudara-sudara Dengan Para Bidat Dan Orang-orang Yang Menentang Kebenaran Menentang Pengenalan Yang Benar Akan Tuhan Itu Kita Tidak Akan Pernah Bicara Dengan Nada friendly No Sudara Tidak Akan Bersahabat Dengan Setan Tidak Ajaran Sesat Para Bidat Adalah Ajaran Dari Neraka Yang Akan Membinasakan Dan Ajaran Dari Neraka Yang Akan Membinasakan Harus Dilawan Dengan Segenap Jiwa Raga Sudara-sudara Saya Selalu Ingatkan Kepada Sudara-sudara Apologetika Ketika Itu Menyangkut Penjelasan Defensif Artinya Orang Mengajukan Pertanyaan Ingin Tahu Tentang Kekristianan Maka Dasarnya Adalah 1 Petrus 3 15 Berikan Pertanggungjawaban Dengan Lemah Lembut Itu Bagi Mereka Yang Meminta Pertanggungjawaban Itu Daripada Artinya Mereka Ingin Tahu Tentang Kekristianan Mendapatkan Informasi Tentang Kekristianan Mereka Ignoran Tidak Menyerang Tetapi Kalau Orang Menentang Ajaran Kekristianan Maka 2 Korintus Pasal 5 Ayat Yang ke 10 Paulus Menyatakan Kami Merobohkan Setiap Kubu Yang Dibangun Oleh Keangkuhan Manusia Dan Untuk Menentang Pengenalan Akan Allah Dan Menaklukan Segala Pikiran Kepada Kristus Itu Imageri Perang Itu Imageri Perang Jadi Sudara Tidak Menangani Orang Orang Yang Menentang Pengenalan Yang Benar Akan Allah Yang Menentang Ajaran Yang Sehat Menolak Ajaran Yang Sehat Dengan Tujuan Memutar Balikan Kebenaran Sudara Tidak Menangani Orang Orang Itu Dengan Lembut No No Orang Orang Ini Harus Dilawan Dengan Sikap Yang Tegas Dengan Sikap Yang Tanpa Kompromi Dan Tidak Ada Persahabatan Pertemanan Dengan Setan Dari Neraka Tidak Ada Tidak Ada Kita Akan Tetap Melawan Para Bidat Ini Sampai Mereka Mingkem Sampai Mereka Mingkem Kalau Mereka Ngoce Terus Kita Akan Tetap Teruskan Ini Sampai Kapan Pun Juga Akan Tetap Teruskan Ini Oke Saudara Tuhan Yesus Memberkati Saudara Sekalian Tuhan Yesus Memberkati Saudara Sekalian Sampai